selamat menikmati 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 epson terima kasih selamat menikmati 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 ini konternya dulu ya ini repot konter ini itu ini demo page ini lah ya sebetulnya dia ini hitungan meter nah ini pindahinnya kesini nah paginya dia kalau buat print-print ini mintanya A4 sebenernya nah karena kosong dipindahin aja ini penuh semua tuh kopinya BWnya 0 jadi mesin masih oke ini sebelum pernah dipakai ini contoh hasil itu demo page contoh hasil ini otomatis mau ngopi ini mau ini cuma jadi hitam putih hitam putih ini kan polio nah ini masuk menu yang ini pak kalau ini kan buat langsung start-start ntar jadi ini 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 nanti mau dibikinin nanti mau dibikinin dia hitam putih aja kali ya jadi biar orang gak main kopi warna-warna nah ini bapak pilihnya nih polio nih soalnya kan terkesih polio apa resourcenya nah ini bapak pilih geser original size-nya kalau gak ganti polio ntar nyangkut empatnya cuma segini nih lebih pendek bapak geser ya ini kalau mau kopi-kopi polio biar gak kepotong sekian emor cari polio bukan legal itu polio samanya kalau udah asal begini udah oke nih geser lagi ini one set two set gak bulak-balik dah langsung start ah lupa BW ya blacklight ini hasilnya warna juga ini warna terakhir ya gak nyakut dia kalau gak dengar dirubah dia nyakut nah ini kan warna nih nah kalau mau merubah soal warnanya disini pak gantai warna kalau warna itu beda itu nah ini bapak geser ini kan buat yang setting ini iya sekarang polio ini juga geser sekali lagi satu halaman lagi mono hitam putih dong style di halaman tiga ya kalau buat perubah warnanya ini nah tadi kan sini ada berapa dokumen di taruh atas taruh aja yang yang tulisannya pada patas yang ada tulisannya pada patas iya jadi yang kosongnya dibawah kalau begini ntar yang disekannya kok kosong kalau mau jumlah tinggal ini aja satu dua tiga empat lima enam sekian sekian kurangin gitu iya atau pakai ini bisa angka cuma kan gak enak tinggal ini aja enggak maksudnya satu satu dokumen gitu iya kalau tetap satu udah satu aja kalau mau dokumennya double banyak iya gitu aja tinggal main sini ini ini tinggal geser tepas asal udah kepilih up yang mana klik itu aja ini aja nah iya ini aja klik bisa ini ini geser-geser ya kiri kanannya ini originalnya bisa sama aja sih ini nah kalau buat besar kecil di sini nih mau tambah gede tambah kecil nah ikutin aja bapak maunya berapa pilihnya gini yang bagian ketiga nah kalau ini duplet ini buat bulak balik kalau dokumen bapak ini bulak balik pilih ini dokumen atasnya bulak balik nah bapak mau bikin bawahnya juga bulak balik kalau ini buat hasilnya nih output buat ini hasil jadi depan belakang jadi coba 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 kita oh ini yang jadi sama ini dari satu ya secara saya kasih contoh ini nah ini ini saya pilih satu jadi ini yang buat tadinya selembar-selembar hasilnya jadi satu lembar jadi hasil jadi tim kalau print-print juga sama sih di nanti di komputer nah yang bawah udah bener nih dua dua buk yang atas kita bikin juga dua buk ya tadinya kan yang satu nih karena kan ini hanya satu-satu nah ini dua sama dua ini setara lagi jadi langsung setiap balik kalau yang awal kan dua gabung jadi satu kalau yang ini jadi sama printing setting report setting ya ya hai 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 ya kalau buat nanti minta ini pak pasport-pasport ininya admin pasportnya admin akeong123 login ya itu aja kirim aja pasport hai 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 One Merset oke ya biar ini biar lebih hemat selamat menikmati 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 selamat menikmati